Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melihat langsung dua KRI yang baru didatangkan dari Jerman. Dua KRI ini dibeli untuk menambah kekuatan TNI dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Armada II di Denmaga Madura, Surabaya, Senin Sia. Didampingi panglima TNI dan beberapa pejabat Prabowo melihat langsung dioperasikannya dua alutsista baru didatangkan dari Jerman. Dua kapal jenis kapal Main Counter Measure Vessel yang diberi nama KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732 langsung dilebatkan dalam sailing pass. Kapal penyapu ranjau ini dibuat di kalangan AB King dan Resmussen, Laumer der Bremen, Jerman, dengan waktu pengerjaan selama tiga tahun. Kehadiran kedua alutsista ini untuk menambah kekuatan TNI dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan sebagai negara maritim dengan wilayah yang luas. Hasil kerjasama pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Federasi Jerman. Kedatangan alutsista tersebut dapat selalu dipergunakan dengan baik, rawat dan pelihara kondisi kapal-kapal ini. Usai serah terima dan pengukuhan komando kapal, kedua KRI tersebut kini ditugaskan di bawah markas Komando Armada II. Kapal ini dilengkapi dengan Autonomous Underwater Vehicle yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kontak di dalam air. Dan juga Unmanned Surface Vessel yang berfungsi membersihkan dan menyapu ranjau. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.